...manusia bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Jawa Timur. Tentunya kerja sama ini Bapak Ibu dilakukan hanya untuk mengembangkan Provinsi Jawa Timur menjadi go digital beserta dengan seluruh ASNP 3K untuk melek digital. Selanjutnya kami mohon untuk dapat berkontok bersama dengan penunjuan berkas yang terlambat. Saya menjadi Kepala BKKBN tahun 1999, umur saya 33 tahun. Saya menjadi Kepala BKKBN sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan. Katanya, mulai Indonesia merdeka, sebetulnya saya lah Menteri termuda yang pernah ada di negeri ini. Mudah-mudahan nanti ada putra putri dari saudara-saudara sekalian yang akan mencetak rekod Menteri lebih muda lagi di negeri ini. Amin. Ketika saya menjadi Kepala BKKBN, ada tokoh dunia yang kemudian datang ke kantor BKKBN. Beliau tahu bahwa saya bukan dokter. Maka kepada saya diberikan buku tebal sekali, Handbook Medical Doctor. Lalu ada buku tipis Journal Medical, yang tipis saya baca duluan. Dari buku yang tipis Journal Medical itu, saya membaca ada artikel kecil. Artikel itu isinya antara lain kenapa kita sering menemukan orang ngantuan, suka ngantung. Ada enggak yang lagi ngantung? Di dalam jurnal medika, ini jurnal medika terbitan Amerika. Disebutkan salah satu ciri kenapa orang tertentu suka ngantung, katanya kemungkinan sedang menghidap penyakit cacingan. Wah, 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 Allah pada Kepala Binas Kesehatan, tapi di jurnal medika begitu, dokter Erwin. Mudah-mudahan waktu saya tidak banyak, tapi saya bisa menyampaikan pikiran-pikiran dan harapan Pemprov Jawa Timur terhadap pasukan yang luar biasa dari ASN B3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kita, hadir yang kita hormati Kepala BPSDM Kemenkominfo RI, Bapak Dokter Engineering Harry Budiarto M.Kom. Tadi saya menyampaikan kepada beliau, kalau ada scholarship dari Kementerian Kominfo, maka Pemprov Jawa Timur mudah-mudahan semua berseiring dengan rita barukah Allah swt. Kita mudah-mudahan dua minggu lagi sudah akan melakukan penandatanganan bersama King's College London Giselle atau King's University, sebuah perguruan tinggi yang sangat prestiges di dunia, sangat prestiges di UK, insya Allah akan membuka magister degree bidang digital marketing, digital media, dan kreatif industri di Jawa Timur. Akhirnya saya menyampaikan kepada Pak Hari, Pak, kalau ada scholarship, ada beasiswa dari Kementerian Kominfo, tolong disiapkan kuota bagi anak-anak Jawa Timur terutama, proses rekrutmennya tentu standar King's University. Kawan saya yang bekerja di London pun, Pak Hari, awalnya gak percaya, suh sabuk, masuk situ, suh sabuk, apalagi membuka cabang di Indonesia, suh sabuk. Saya bilang, ada yang maha memberi kemudahan, dan yang maha memberi kemudahan itu, insya Allah sudah membukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita semua dan warga Jawa Timur terutama. Kalau scholarship dari Kominfo, dan kemudian untuk King's University, saya rasa kita akan membeli waktu, membeli waktu. Apa itu membeli waktu? Saya sawan kepada Pak Presiden, ada Pak Mensahknek, lalu saya mater, Bapak, ini Pak Rektor, saya bilang gitu Pak Mensahknek, kalau dalam keadaan normal seperti sekarang, sampai 2045 yang disebut Indonesia Kemas itu susah perguruan tinggi di Indonesia masuk rangkeng 100 dunia, 2045. Tapi dengan ikhtiar kita, insya Allah tahun depan, September tahun depan Pak Hari, bukan rangkeng 100 dunia, ya rangkeng 37 dunia, insya Allah akan membuka cabangnya di Jawa Timur. Oleh karena itu, saya ingin semangat untuk masyarakat digital itu akan ketemu ekosistem yang lebih kuat, lebih luas, lebih dalam. Jadi nanti saya rasa, apa yang kita terdatangkan di MOU tadi, Pak Hari, Kepala BPSDM Kemenkominfo RI akan banyak datang ke Jawa Timur. Ini kekuatannya luar biasa, Pak. Digital marketing, digital media, dan kreatif industri. Insya Allah tahun depan, bulan September, akan dibuka di Jawa Timur. Akhir bulan kemarin, kami sudah bertemu dengan pimpinan King's University di London. Dan itu artinya, para guru-guru semua yang mulia, yang luar biasa, banyak guru kan yang di sini? Banyak guru? Kami, ketika saya bilang guru-guru yang mulia, yang luar biasa, kenapa tidak tepuk tangan? Siapkan murid panjenengan. Siapkan murid panjenengan. Untuk bisa mendaftar di King's University, bukan sesuatu yang mudah. Kawan saya yang ada di London pun itu surprise. Tapi Allah membukakan perintu untuk kita semua. Dan hari ini ada MOU, terima kasih Fahri. Ada 300 scholarship dari Kemenkominfo. Mudah-mudahan berseiring dengan tugas mordok panjenengan. Panjenengan bisa mengadakan dari berbagai provinsi yang lain. Untuk belajar di Jawa Timur, Kapan Masyarakat Indonesia Meminum Air di Bumi Mojopait, Insya Allah lahir batin NKRI harga mati. Hari ini 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Saya ingin semua yang ada di perspektif pikiran kita, gerakan kita, hati kita, aktivitas kita adalah NKRI harga mati dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Betul? Tidak ada pikiran-pikiran ASN yang BNS maupun B3K yang tidak Pancasilais. Setuju? Setuju! Berdeka! Berdeka! Terima kasih. Berikutnya Pak Sekdam Rob Jawa Timur yang mengomandani berbagai hal terkait dengan manajemen ASN di Memrap Jawa Timur, Maturnuun Pak Sekdam, juga Ibu Dr. Erna Irawati, Ibu Maturnuun Rabunya, Kabus Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI. Saya termasuk sangat dekat dengan BBSDM, artinya sangat dekat dengan berbagai aktivitas, saya berusaha hadir, supaya apa yang ada di dalam pengerangkaan program di Pemprov itu nyambung dengan apa yang sedang dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran di BBSDM Jawa Timur. Pak Mirza, Pak Lewi, Pak Mirza ini orang top yang pernah saya temui. ketika saya di Kementerian Sosial, beliau itu fresh from the oven, S2 di Jepang, S3 di Jepang. Baru pulang saya minta kepada Kepala BBS, Pak, saya minta tim BBS yang bisa membantu verifikasi dan validasi data di Kementerian Sosial. Itulah Pak Dr. Mirza, Pak Levin, boleh berdiri, Pak. Beliau ramuangka di negeri ini. Pak Tenwun, Pak Tenwun, Pak. Berikutnya, Pak Dr. Jasuli, saya sudah minta lebih duluan ke Pak Suruan. Juga Pak Ramlianto, Pak Dr. Ramlianto, Kepala BBSDM Provinsi Jawa Timur, semua kawan-kawan saya dari Pemprov Jawa Timur, para Widya Iswara juga, terima kasih. dan tentu seluruh ASN D3K, semua yang saya cintai, saya banggakan. Jangan-jangan sehat semua. Sehat lahirnya. Sehat batinnya. Sehat ekonominya. Al-Fateha. Boleh seperti dulu, dibuka flashnya. Ini masih bulan Rabi'ul Awal, 14 Rabi'ul Awal. Dan kita semua dapat syafaat Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum. 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 Selamat malam. 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 Rasulullah Selamat malam. 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 Selamat malam.